Dekuatlin sadar bahwa dia berada dalam bahaya. Kiranya selain Swathang yang telah memiliki kepandayan hebat juga gadis yang gerakan-gerakannya liar dan ganas itu amat berbahaya, apalagi cambuk ekor ikan V yang meledak-ledak dasyat. Sebentar saja dia tertekan dan terdesak. Beberapa kali dia berusaha untuk meloloskan diri, akan tetapi sambil mengejek, Swathang selalu menutup jalan keluar dan dia terus digulung oleh sinar dua orang gadis lihai itu. Dekuatlin menjadi nekat. Sambil menggigit bibirnya dia menyerang dasyat kepada Swathang, mencurahkan daya serangannya kepada anak diri yang dibencinya ini. Menghadapi terjangan dasyat yang bertubi-tubi itu, Swathang mundur-mundur juga. Akan tetapi kesempatan baik ini dipergunakan oleh Soan Chu untuk menyerang dari belakang. Cambuk ekor ikan V meledak dua kali mengancam ubun-ubun kepala Dekuatlin ketika wanita ini mengelap ke samping sambil melanjutkan serangan pedangnya kepada Swathang. Soan Chu menusukan pedangnya mengarah lambung Kuatlin Singg, Krat, Aih. Kuatlin terkejut sekali. Biarpun dia telah mengelak, tetap saja pedang Coakut Kiam, pedang tulang ular, itu melukai lambungnya, merobek kulit dan mendatangkan rasa nyeri, panas dan perih sekali. Akan tetapi wanita yang lihai ini sudah membalik sambil juga membalikkan pedangnya menyambar leher Soan Chu. Hal ini tidak disangka-sangka oleh gadis pulau neraka ini. Awas Soan Chu Swathang berseru dan pedangnya menyambar, yang diarah adalah lengan kanan Kuatlin karena hanya dengan jalan itulah dia dapat menolong Soan Chu. Beret, Krok, Aungah. Soan Chu terhuyung, pundaknya berlumuran darah karena terluka parah, sedangkan Kuatlin cepat memindahkan pedang ke tangan kirinya karena lengan kanannya juga terluka parah, terbacok di bagian bahu hampir putus. Dengan kemarahan meluap-luap dia menubruk Swathang, namun gadis pulau es ini mengelap ke kiri sambil mengangkat kaki menendang lutut. Duh! Aduh! Kuatlin terbelalak ketika tahu-tahu pedang Coakut Kiem telah bersarang di perutnya. Kiranya ketika tadi Swathang menendangnya Soan Chu yang terluka dengan kemarahan meluap menubruk, maka begitu wanita itu terguling, pedangnya cepat menyambar dan menusup perut Kuatlin berdebah kau tiba-tiba pedang di tangan Kuatlin meluncur. Soan Chu, awas Swathang berteriak kaget. Namun terlambat. Pedang yang dilempar dari jarak dekat dan tak terduga-duga itu dilakukan dengan dorongan tenaga terakhir, tak dapat dilakan dengan baik oleh Soan Chu dan menancap di bawah pundak sampai dalam. Soan Chu Swathang melompat dan pedangnya membabat. Kuatlin memekik dan leharnya hampir putus. Dengan cepat Swathang memeluk tubuh Soan Chu yang tersenyum. Pergilah. Aku, aku tak berguna lagi katanya. Omong kosong Swathang menghardik, mencabut pedang ang dewe Ekyam dari pundak Soan Chu. Soan Chu menjerit dan tingsan. Dengan gemas Swathang melempar pedang itu, lalu memondong tubuh Soan Chu yang dibawanya keluar. Betapa kagetnya ketika ia tiba di ruangan luar. Pertempuran yang masih berlangsung hebat itu ternyata membuat pihak ibunya terdesak. Bahkan ibunya kelihatan terluka di beberapa tempat, juga ayah Soan Chu yang mengamuk dengan gagah telah berlumuran darah seluruh tubuhnya. Kue Eilun juga masih mengamuk. Hanya pemuda inilah yang belum terluka karena Ouyang Chin Chu menunjukkan serangan-serangannya kepada Li Ubu E dan Ouyang Siang Kok, karena menganggap ringan kepada Kue Eilun ibu. Dengan kemarahan meluap-luap Swathang meloncat, melampaui para pengepung dan menurunkan tubuh Soan Chu ke atas lantai. Lalu gadis ini mengamuk dengan pedangnya, merobohkan beberapa orang pengawal. Gerakannya demikian hebat sehingga para pengepung terkejut dan gentar, kemudian bergerak mundur. Ibu! Ayah! Ouyang Chin Chu menghentikan amukannya dan menjatuhkan diri berlutut. Tadi dia mengira bahwa puterinya telah tewas, maka panggilan itu menggetarkan jantungnya dan membuat dia lemas. Kau, kau Soan Chu? Ayah! Hu 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 Soan Chu menangis dalam rangkulan ayahnya yang juga bercucuran air mata. Baru pertama kali Ouyang Chin Chu dapat mencucurkan air mata. Wut! Teranggup dua batang golok terpental oleh tangkisan Ouyang Chin Chu tanpa menoleh karena dia sedang mendekat dan menciumi dahi putrinya. Ayah, aku puas, dapat bertemu denganmu. Soan Chu, ayuh, anakku, kau ampunkan dosa ayahmu, Ouyang Chin Chu berkata dengan suara terisak. Terang-terang, dos dua orang pengawal yang berani menyerang roboh oleh tangkisan pedang Ouyang Chin Chu dan mecuatnya kaki Soan Chu yang menendang. Ah, jangan kau keluarkan tenaga, kata Ouyang Chin Chu melihat betapa tendangan tadi membuat napas Soan Chu memburu. Ayah, aku, aku tidak kuat lagi, kau larilah, ayah. Soan Chu, Soan Chu, UU. Siang Kok meraung-raung ketika menyaksikan dengan mati sendiri betapa putrinya yang baru dilihatnya selama hidup putrinya itu, menghembuskan napas dengan bibir tersenyum di dalam dekatnya. Laki-laki gagah perkasa itu masih terus meraung-raung. Ketika dia telah membaringkan tubuh putrinya ke atas lantai, dengan air mati bercucuran kemudian dia mengamuk seperti seekor naga, menyebar maut di antara pengeroyuknya. Hujan senjata tidak dirasakannya lagi. Pedangnya sampai menjadi merah dari ujung sampai ke gagang, bahkan sampai ke lengannya. Sementara itu Liu Buie yang sudah banyak kehilangan darah juga makin lemas gerakannya, kalau tidak ada Suat Hong, tentu dia roboh oleh Ouyang Chin Chu. Untung bagi mereka agaknya kakek yang sudah menjadi koksu ini hanya setengah hati saja bertempur, seringkali dia sengaja mundur dan membiarkan anak buah pengawal yang mengeroyok. Hal ini karena dia sebetulnya tidak begitu suka kepada dekuat lin yang dianggapnya berbahaya. Pula, setelah sekarang dia telah memperoleh kedudukan tinggi, dia tidak membutuhkan kerjasama dengan dekuat lin selain itu, juga dia ingin menghindarkan sedapat mungkin permusuhan dengan orang-orang liai, apalagi keluarga dari Pulau Es. Suat Hong, cepat kau pergi. Tidak, ibu. Kalau tidak, kau akan mati. Mati bersamamu merupakan kebahagiaan, ibu. Kus, anak bodoh. Kalau begitu siapa yang akan mengembalikan pusaka? Kau ingat pesan ayahmu. Tapi, ibu. Kalau kau membantah dan sampai tewas di sini, ibumu tidak akan dapat mati dengan mati meram. Ibu. Lihatlah, dia, dia pun akan mati. Ibu ada seorang teman yang baik. Ibu dan dia. Ahaha, kami senang mati bersama. Kau jangan ikut-ikut. Mendengarkan ucapan ini, Suat Hong terkejut sekali dengan menengok ke arah Ousian Kok yang mengerikan keadaannya itu. Mengertilah dia bahwa ibunya dan laki-laki perkasa itu telah saling jatuh cinta. Jantungnya seperti ditusuk, teringat dia akan kesalahan ayahnya terhadap ibunya. Ibunya tidak bersalah, sudah sepantasnya menjatuhkan hati kepada pria lain karena disakiti hatinya oleh suami yang tergila-gila kepada wanita lain. Ibu. Pergilah, dan ajak pemuda gagah itu. Sambil bercucuran air mati Suat Hong mengamuk, memutar pedangnya dan mendekati Kuei Elun yang juga masih mengamuk. Toako, hayo kita pergi. Eh, ibumu, Soancu, ayahnya, ayolah. Baik, baik. Dengan membuka jalan darah, mereka berdua akhirnya berhasil meloncat keluar. Jangan kejar mereka. Kepung saja yang berada di dalam terdengar roh yang cincu berseru. Tidak terlalu lama Ousiankuk dan Liu Buwe dapat bertahan. Mereka sudah kehabisan tenaga, juga terlalu banyak mengeluarkan darah. Akhirnya mereka roboh berdekatan, di dekat mayat Soancu. Ouyang Cincu menghela napas panjang, kagum sekali menyaksikan kegagahan mereka itu. Dia masih belum menduga bahwa tiga orang yang telah tewas ini adalah orang-orang yang datang dari tempat yang hanya didengarnya dalam doa. Wanita cantik setengah tua itu adalah bekas permaisuri Raja Pulau Es, sedangkan laki-laki perkasa dan darah jelita itu adalah ayah dan anak dari Pulau Neraka, bahkan merupakan tokoh pimpinan. Dia menghela napas pula ketika melihat bahwa The Kwatlin juga tewas dalam keadaan mengerikan. Diam-diam dia merasa lega, karena dia maklum betapa di lubuk hati wanita ini tersembunyi cita-cita yang amat hebat, yang kelak mungkin membahayakan kedudukan Kaisar, dan kedudukannya sendiri. Aul yang cincu yang telah menjadi kokse membuat laporan tentang kematian The Kwatlin kepada Kaisar baru, yaitu An Lusan. Bekas general ini hanya menarik napas panjang. Hem, sayang sekali, dia merupakan tenaga yang berguna, kemudian sambil mengelus jenggotnya dia berkata, kalau begitu bagaimana dengan puteranya? Menurut pendapat hamba, puteranya itu masih berdarah Raja Pulau Es yang kabarnya masih mempunyai hubungan keluarga dengan kerajaan lama. Maka kalau dia dibiarkan saja menjadi pangeran di sini, kelak kalau sudah dewasa tentu akan merupakan bahaya. An Lusan mengangguk-angguk. Habis bagaimana pendapatmu? Koksu yang merupakan penasihat utama itu mengerutkan alisnya yang bercampur uban, lalu berkata, mereka itu datang dari rawa bangkai, biarlah dia hamba bawa kembali ke sana, diberi kedudukan sebagai penguasa di rawa bangkai dan daerah sekitarnya. Anak kecil itu tidak tahu apa-apa, asal diberi kedudukan di sana mengepalai bekas anak buah ibunya dan Kiamo Chaili, tentu kelak akan senang hatinya. Baiklah, urusan ini kuserahkan kepadamu untuk dibereskan. Demikianlah, setelah penguburan jenazah ibunya selesai, Han Buong yang masih kecil itu menurut saja ketika oleh Hou Yang Chin Chu diberitahu bahwa dia oleh kaisar diangkat menjadi raja muda yang berkuasa di rawa bangkai, di mana telah dibangun sebuah gedung mewah lengkap dengan semua pelayan dan perabot. Di tempat ini, Han Buong hidup cukup mewah. Akan tetapi anak ini memang mempunyai kecerdikan yang luar biasa. Biarpun dia dicukupi hidupnya, diam-diam dia mengerti bahwa dia sengaja setengah dibuang oleh kaisar dan Hou Yang Chin Chu setelah ibunya tewas. Maka dia mencatat di dalam hatinya bahwa selain Suat Hang dan Kuei Elun yang menjadi musuh besarnya, juga Hou Yang Chin Chu sebetulnya bukanlah seorang sahabat yang setia dari ibunya. Anak kecil ini dengan rajin lalu melatih dirinya dengan ilmu-ilmu peninggalan ibunya yang masih ada padanya. Dia harus menggembleng dirinya dan kelak, selain dia harus membalas kepada musuh-musuhnya, juga dia akan berusaha untuk merampas kembali pusaka-pusaka Pulau Es yang dicuri oleh Suat Hang. Dia merasa bahwa dia berhak memiliki pusaka itu karena bukankah dia putra Raja Pulau Es? Dari ibunya dia dahulu mendengar bahwa siapa yang mewarisi pusaka Pulau Es dan melatih semua ilmu yang terdapat di dalam kitab-kitab itu, tentu akan menjadi jago nomor satu di dunia. Para pembaca yang mengikuti pengalaman Kua Sin Leong tentu menjadi penasaran kalau pemuda sakti itu sampai tewas dalam keadaan yang demikian mengerikan. Tidak, dia tidak mati. Memang nyaris dia tewas dimakan ratusan ekor ular berbisa yang menjadi penghuni sumur itu. Akan tetapi kalau orang belum tiba saatnya untuk mati, ada saja penolongnya yang bisa dianggap tidak masuk akal, kebetulan atau luar biasa. Dalam halnya Sin Leong tidak ada yang tidak masuk akal atau luar biasa. Memang tubuhnya yang pingsan itu terlempar ke dalam sumur di mana terdapat ratusan ekor ular berbisa dari segala jenis, akan tetapi tidak ada seekor pun ular yang berani menggigitnya. Jangankan menggigit, mendekati pun mereka itu tidak berani, bahkan begitu tubuh pemuda itu terjatuh, ular-ular itu cepat menyingkir ketakutan. Hal ini adalah karena tanpa sengaja di saku baju Sin Leong terdapat batu mustika hijau dari Pulau Es. Seperti kita ketahui, batu mustika hijau ini adalah milik Hans Wat Hang yang telah menyelamatkannya wa gadis ini pula ketika terserang racun. Ketika Sin Leong mengobati semuanya itu, dia menyimpan batu mustika ini di dalam saku bajunya sehingga ketika dia terlempar ke dalam sumur, batu mustika itu ikut terbawa olehnya dan menjadi penyelamatnya karena tidak ada ular yang berani mendekatinya. Sebetulnya pemuda ini menderita luka yang amat parah dan berakibat mematikan bagi orang lain. Namun pemuda ini pada dasarnya memiliki tubuh yang sempurna, bersih darahnya dan kuat tulang dan urat-uratnya. Apalagi sejak kecil dia menerima gemblengan ilmu kesaktian dari Han Tiong sehingga dia memiliki tubuh yang amat kuat dan tahan derita. Dua hari dua malam biar bah pingsan di dasar sumur yang lembab, tanpa diusik oleh ular-ular itu yang hanya memandang dari jauh seolah-olah dia merupakan makhluk yang menakutkan. Pada hari ketiga, nampak tanda hidup pada tubuh yang tadinya tak bergerak-gerak seperti mati itu dengan suara keluhan panjang, kemudian tubuh itu bergerak dan bangkit duduk dengan susah payah. Sejenak Sin Leong merasa nanar dan bingung melihat bahwa dirinya berada di tempat yang amat gelap. Begitu gelapnya sehingga dengan terkejut dia menyangka bahwa matanya telah menjadi buta. Akan tetapi ketika dia menoleh, tampaklah sedikit cahaya di belakangnya, dan mengerjilah dia dengan hati lega bahwa dia tidak buta, melainkan berada di tempat yang amat gelap. Dia tidak tahu bahwa dia dilempar ke sumur dan sumur itu kini telah tertutup oleh batu-batu besar dari atas. Ketika guha terowongan itu sengaja diruntuhkan oleh Kiamo Chaili dan Dekuat Lin melihat cahaya terang di belakangnya, Sin Leong menggerakkan tubuhnya hendak menyelidiki. Akan tetapi dia mengeluh, karena begitu bergerak dadanya terasa nyeri bukan main. Dia teringat akan pertempuran itu dan mulai mengerti bahwa tentu dia telah tertawan dan berada dalam tempat tahanan rahasia yang amat gelap. Maka dia segera duduk bersilah mengatur pernafasan di tempat lembab dan pengap itu, menyalurkan tenaga dan hawa sakti di dalam tubuhnya. Memang dia memiliki sin kang yang amat kuat berkat latihan di Pulau Es, maka tak lama kemudian dia telah mengobati luka di dalam tubuhnya dan menyelamatkan rasa nyeri-nyeri di tubuhnya. Begitu dia menghentikan latihannya, terasa betapa perutnya lapar sekali. Dia tidak tahu bahwa sudah dua hari dua malam perutnya sama sekali tidak diisi apa-apa. Sin Leong bangkit berdiri dengan hati-hati. Tangannya meraih ke atas, kosong. Dia mencoba meloncat dengan kedua tangannya di atas kepala. Tetap saja di sebelah atasnya kosong, tanda bahwa tempat tahanan itu tinggi bukan main. Seperti sumur. Betapapun dalamnya sumur itu tentu dia akan meloncat keluar, pikirnya. Dikerahkan seluruh tenaga dalamnya, kemudian dengan ilmu ginkangnya yang istimewa, dia melompat lagi ke atas, kedua tangannya tetap menjaga di atas kepala. Plak tubuhnya melayang lagi ke bawah. Kedua tangannya bertemu dengan batu besar yang amat berat dan menutup lubang sumur itu. Beberapa kali Sin Leong menggunakan kepandainya untuk keluar dari dalam sumur, dan setiap kali meloncat, dia menggunakan sinkang di kedua tangannya untuk mendorong batu. Akan tetapi usahanya ini selalu gagal. Tentu saja tidak mungkin bagi seorang manusia, betapa kuat pun dia, untuk meloncat sambil mendorong tumpukan batu-batu besar yang menutup mulut sumur itu, batu-batu sebesar rumah dan yang sebongkah saja beratnya ada yang seribu kati. Akhirnya Sin Leong pun maklum bahwa usahanya meloloskan diri melalui atas tidak mungkin baginya. Maka dia mulai merabah-rabah di sekelilingnya. Sumur itu tidak berapa lebar, paling banyak bergaris tengah tiga meter. Ketika dia mendengar suara mendesis-desis dan mencium bawa mis, tahulah dia bahwa di tempat itu terdapat banyak ular berbisa. Kemudian tampak olehnya melalui cahaya redup tadi bahwa di bagian bawah terdapat sebuah lubang dan agaknya dari tempat itulah ular-ular keluar dari sumur. Begitu dia mendekati lubang ini, tampak olehnya di dalam cahaya remang-remang itu seekor ular berkelebat menjauhkan diri. Dia merasa heran mengapa binatang-binatang itu tidak mengganggunya ketika dia pingsan dan kini kelihatan takut kalau didekatinya. Dia teringat, merabah saku bajunya dan tersenyum mengeluarkan batu hijau yang mengeluarkan sinar di dalam gelap itu. Inilah penolongku, pikirnya. Hatinya menjadi makin tenang. Dengan adanya batu mustika hijau ini, tidak perlu takut menghadapi binatang berbisa apapun. Akan tetapi melihat batu mustika itu, teringatlah dia kepada Suat Hong dan dia merasa khawatir juga. Musuh demikian liai, dia sendiri kena ditangkap dan agaknya dilempar ke sumur ini. Bagaimana nasib Suat Hong? Dia harus cepat keluar dari tempat ini untuk menolong Suat Hong? Kekhawatirannya terhadap semuanya itu membuat dia makin bersemangat mencari jalan keluar. Lubang dari mana ular-ular itu keluar dari sumur terlalu sempit untuk dapat diterobos, maka Sin Leong lalu menggunakan kedua tangannya untuk membongkar batu di lubang itu, memperlebar lubang dengan jalan memukul pecah batu-batu di sekelilingnya. Tidak mudah pekerjaan ini, karena selain tubuhnya masih lemah, juga batu-batu di tempat itu amat keras dan hanya dapat digempurnya sedikit demi sedikit. Namun akhirnya dapat juga dia memperlebar lubang itu sehingga dia dapat merangkak melalui lubang sambil terus menggempur lubang di depan yang merupakan terowongan panjang. Melihat betapa makin lama cahayanya dari seberang terowongan kecil itu makin terang, hati Sin Leong membesar. Jelas bahwa di seberang itu terdapat tempat terbuka dari mana sinar matahari dapat masuk, pikirnya. Akan tetapi pekerjaan menerobos terowongan kecil yang merupakan liang ular dengan hanya menggunakan kedua tangan kosong, memakan waktu lama juga. Saking khasnya, dia menengadah untuk menerima titik-titik air yang jatuh dari atas, yaitu dari dinding sumur yang mengeluarkan air. Biarpun memakan waktu lama, dapat juga dia mengobati dahaga dengan minum secara demikian. Namun perutnya yang lapar terpaksa harus berpuasa lagi sampai tiga hari, karena setelah tiga hari, barulah dia berhasil merangkap keluar dari terowongan itu dan tiba di sebuah ruangan yang cukup luas, akan tetapi juga merupakan tempat tertutup. Bedanya, kalau sumur pertama merupakan tempat sempit dan gelap, maka ruangan kedua ini luas sekali. Garis tengahnya tidak kurang dari 10 meter, merupakan sebuah ruang dalam tanah yang aneh. Di sebelah atas, jauh dan tinggi sekali, tertutup oleh tanah atau batu dan ada celah-celah yang merupakan retakan batu-batu dari mana sinar matahari dapat menerobos masuk. Sin Leong menjatuhkan diri duduk di tengah ruangan dalam tanah ini dan harapannya kandas sama sekali. Kalau sumur pertama itu merupakan tempat tahanan yang sukar diterobos adalah tempat ini lebih sukar lagi untuk meloloskan diri. Ular-ular yang banyak sekali dan saling berbelit-belit kelihatan ketakutan, ada yang merayap naik, ada pula yang menerobos terowongan yang sudah melebar itu untuk kembali ke dalam sumur pertama. Sin Leong termenung. Dari kamar tahanan kecil dia pindah ke kamar tahanan besar. Hanya lebih lebar dan memperoleh penerangan sinar matahari yang tidak seberapa, itulah bedanya. Akan tetapi dia tidak menjadi putus harapan. Dihadapinya kenyataan ini dengan tabah dan dilenyapkannya kekhawatiran di dalam hatinya tentang diri semuanya dengan keyakinan bahwa apapun yang akan terjadi, terjadilah tanpa dipengaruhi segala kekhawatiran yang tiada gunanya. Dia sendiri menghadapi bencana, menghadapi ancaman maut dan inilah yang terutama harus dihadapi dan diatasi lebih dulu. Dia mulai memeriksa kalau-kalau ada jalan keluar dari tempat itu, namun sama sekali tidak ada jalan keluar. Akan tetapi dia menemukan benda-benda yang sementara dapat menolongnya dari ancaman kelaparan, yaitu jamur yang agaknya bertumbuhan dengan subur di tempat itu karena memperoleh sinar matahari. Perutnya lapar sekali dan pengetahuannya tentang tertumbuhan meyakinkan hatinya. Maka mulailah dia memilih jamur-jamur yang tak mengandung racun, lalu mulai dia makan jamur. Dalam keadaan lapar bukan main, ternyata jamur-jamur mentah itu terasa enak juga. Soal minum dia tidak usah khawatir karena di beberapa tempat pada dinding batu itu terdapat air yang menetes. Ditampungnya tetesan air itu dengan kedua tangannya, lalu diminumnya. Luar biasa segarnya air yang disaring oleh tanah dan batu itu. Setelah yakin benar bahwa tidak ada jalan keluar dari tempat itu, Sin Leong menerima kenyataan ini dan diagiat berlatih ilmu. Di dalam kesunyian yang amat hebat itu perasaan dan pikiran Sin Leong menjadi luar biasa tajamnya. Semua ilmu yang pernah dipelajari dan dibacanya dahulu dan sukar dimengerti olehnya karena kitab-kitab kuno pulau es memang amat sukar diartikan, kini menjadi jelas dan dapat dia selami intinya. Oleh karena inilah maka di luar dari kesadarannya sendiri, ilmu kesaktiannya bertambah dengan hebat dan cepatnya. Juga di tempat ini dia mulai mengenal diri sendiri, mengenal arti hidup yang sesungguhnya. Tanpa disadarinya sendiri, dari dalam pribadinya timbul kekuatan mukjijat, kekuatan yang dimiliki oleh setiap orang manusia namun yang selalu terpendam dan tetap tersembunyi sampai saat terakhir dari hidup manusia yang selalu dipermainkan oleh nafsu yang disebut aku. Tanpa terasa oleh Sin Leong sendiri yang selama hidup di dalam ruang bawah tanah itu sama sekali tidak pernah memikirkan atau mengenal waktu, pemuda luar biasa ini telah berada di tempat itu selama dua tahun. Dia mengerti bahwa tanpa bantuan dari luar, tidak mungkin dia meloloskan diri dari tempat itu, maka sudah sejak lama dia tidak lagi berusaha untuk keluar dari situ. Selama itu yang menjadi teman-temannya hanyalah ular-ular berbisa. Ternyata oleh pemuda itu bahwa binatang berbisa seperti ular pun mengenal siapa lawan siapa kawan. Karena selama itu dia tidak pernah mengganggu mereka, ular-ular itu pun jinek dan sama sekali tidak pernah menyerangnya, biarpun dia menjauhkan batu mustika hijau dari tubuhnya. Binatang-binatang ini hanya menyerang untuk menjaga diri saja dari bahaya yang datang mengancam diri mereka. Juga tanpa disadari sendiri oleh Sin Leong, tubuhnya yang setiap hari hanya dihidupkan oleh sari jamur yang bermacam-macam itu, pertumbuhannya sama sekali berlainan dengan manusia biasa. Makanan amat mempengaruhi tubuh dan sari jamur yang dimakannya selama dua tahun itu mendatangkan kepekaan luar biasa, dan kepekaan tubuh ini pun mempengaruhi pula pertumbuhan batinnya. Dia menjadi seorang manusia luar biasa, tidak menderita apa-apa, tidak mengharapkan apa-apa, karena di dalam keadaan apapun juga, menghadapi keadaan apa adanya, sewajarnya, sebagaimana adanya yang dianggap sudah semestinya demikian, tidak ada lagi apa yang disebut menyenangkan atau tidak menyenangkan, tidak ada lagi yang disebut senang atau susah, tidak ada lagi puas atau kecewa. Dalam keadaan seperti itu, tubuh sehat dan batin tenang, yang ada hanyalah rasa sukaria yang sukar dilukiskan karena sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kesukaan atau kegembiraan yang dapat dicari. Suatu nikmat yang bukan datang dari gairah nafsu atau kesenangan, nikmat hidup yang datang tanpa dicari, yang terasa hanya setelah batin bebas dari segala ikatan, seperti batin sin leong di waktu itu. Pada suatu hari, di sebelah atas dari tempat rahasia ini, terjadilah kesibukan besar. Puluhan orang kata yang tubuhnya pendek akan tetapi besarnya seperti manusia biasa, bertubuh kuat dan bertenaga besar, dipimpin oleh seorang pemuda tanggung sedang membongkari reruntuhan batu-batu di dalam terowongan bawah tanah itu. Pemuda tanggung yang berpakaian mewah itu bukan lain adalah buong, yang kini telah mengumpulkan sisa orang-orang kerdil bekas taklukan di rawa bangkai dan menjadi pimpinan mereka. Han Bu Hang kini telah menjadi seorang pemuda tanggung yang lihai dan tidak ada seorang pun di antara tokoh-tokoh orang kerdil mampu melawannya. Agaknya, untuk menjadikan mimpi ibunya sebagai kenyataan, dia telah mengangkat diri sendiri menjadi ketua atau lebih tepat lagi menjadi raja dari orang-orang kakai ini. Gedung di rawa bangkai hanya menjadi tempat tinggal umum, akan tetapi diam-diam dia mendirikan kerajaan kecil di bawah tanah. Bahkan dia telah membangun sebuah ruang seperti istana di bawah tanah, lengkap dengan kursi kebesaran yang dihiasai dengan sebuah tengkorak di samping hiasan mahal seperti permadani, lukisan dan tulisan indah. Seringkali dia secara sembunyi mengadakan pertemuan dan rapat rahasia dengan para tokoh orang katai yang menjadi pembantunya, dan pemuda tanggung ini diam-diam merencanakan pekerjaan besar untuk melanjutkan cita-cita ibunya. Demikianlah, karena dia ingin menggunakan terowongan bawah tanah itu sebagai markas partai orang kerdil, dan juga karena dia ingin mencari kalau-kalau ada harta atau pusaka peninggalan rawa bangkai di terowongan itu, dia lalu mengerahkan para anak buahnya untuk membersihkan bagian terowongan yang dahulu diruntuhkan oleh ibunya dan oleh Kiamo Chai Li. Akan tetapi, Siao Pangcu, ketua Cilik, seorang pembantu membantah sebelum pembongkaran dilakukan. Tempat ini dahulu sengaja diruntuhkan oleh ibu Pangcu untuk menutupi sumur ular di mana tubuh musuh ibu Pangcu dilempar. Karena musuh itu Li Hei bukan main, maka ibu Pangcu bersama Kiamo Chai Li dan Owi Yang Chin Chu memutuskan untuk menutup saja tempat ini agar pemuda sakti itu tidak mampu hidup kembali. Han Bu Ong tertawa. Haha, mana mungkin Kua Sin Leong dapat hidup kembali? Dia sudah dilempar di sumur ular, andai kata dia tidak mati oleh ular-ular itu, tentu selama dua tahun dikubur hidup-hidup di sumur itu diakini sudah menjadi setan tengkorak, tinggal rangkanya saja. Mengapa khawatir? Hayo bongkar. Kalau tidak dibongkar, terowongan ini tertutup sampai di sini, padahal kita amat membutuhkan sebagai jalan rahasia yang amat penting bagi perkumpulan kita. Karena alasan yang dikemukakan Ketua Cilik ini memang tepat, maka beramai-ramai para manusia kata itu segera bekerja keras, membongkari batu-batu yang besar-besar dan berat itu, menggunakan alat pendongkel dan lain-lain. Hiruk pikuk suara di dalam terowongan itu, dan pekerjaan yang berat itu biarpun dilakukan oleh hampir 50 orang, tetap saja memakan waktu yang cukup lama. Memang sesungguhnya lah bahwa merusak itu mudah, membangun itu sukar, mengotori itu mudah, membersihkannya tidak semudah itu. Setelah bekerja keras selama sepekan, barulah batu besar terakhir yang menutupi sumur dapat disingkirkan. Han Buong dan para anak buahnya seperti berlomba lari menghampiri sumur dan melongo ke dalam sumur yang amat gelap itu. Pada saat itu, terdengar suara angin menyambar dari bawah dan berkelebatlah bayangan orang yang melayang dari bawah. Han Buong dan semua orang terkejut. Ketika mereka menoleh dan memandang bayangan orang yang tadi meloncat melewati kepala mereka, mereka melihat seorang laki-laki muda berdiri di situ sambil tersenyum. Seorang pemuda yang berwajah tampan, yang memiliki sepasang netli yang lembut pandangannya namun bersinar cahayanya, pemuda yang pakaiannya lapuk dan compang camping. Tidak ada orang kerdil yang mengenal pemuda ini karena memang keadaannya jauh berbeda dengan tahun yang lalu. Akan tetapi Han Buong dengan suara gemetar membentakan perintah, sebu. Bunuh dia. Orang-orang kata yang tadinya bengong terheran-heran dan ketakutan karena menduga keras bahwa tentu hanyalah siluman saja yang keluar dari sumur tertutup itu, ketika mendengar bentakan ini menjadi sadar. Kini mereka pun ingat bahwa tentu ini pemuda yang dua tahun yang lalu dilempar ke dalam sumur. Mereka bergidik angeri dan gentar mendapat kenyataan bahwa orang yang dua tahun lalu dilempar ke sumur ular yang tertutup kini ternyata masih hidup. Namun karena maklum bahwa ini adalah musuh mereka dengan teriakan-teriakan ganas mereka menyerang orang itu. Memang benar dugaan Han Buong. Orang ini bukan lain adalah Kua Sin Leong. Ketika Sin Leong akhirnya dari bawah mendengar suara hirut pikuk di sebelah atas kemudian melihat cahaya turun melalui terowongan kecil jalan ular dia menyeberangi terowongan dan tiba di dasar sumur pertama. Akhirnya dia melihat betapa atap sumur yang tadinya tertutup batu besar itu terbuka dan melayanglah dia keluar. Karena selama dua tahun dia tidak bertemu orang begitu melihat Buong dan orang-orang kerdil dia tersenyum girang. Akan tetapi orang-orang kerdil itu dengan bermacam senjata telah menyerangnya. Sin Leong hanya mengerahkan singkangnya membiarkan belasan senjata tajam menimpa tubuhnya. Terdengarlah teriakan-teriakan kaget karena semua senjata baik yang tajam maupun yang tumpul begitu mengenai tubuh pemuda itu membalik seperti mengenai gumpalan karat yang amat kuat. Adik Buong bukankah engkau sute adik seperguruan Sin Leong berkata halus sambil memandang kepada Han Buong Iblis Siluman Bunuh dia Buong berteriak-teriak dengan muka pucat dan matlah terbelalak biarpun hati mereka gentar sekali namun orang kata itu kembali menyerbu dan hujan senjata menyambar tubuh Sin Leong kembali senjata-senjata itu mental bahkan ada yang terlepas dari pegangan tangan pemiliknya Sin Leong menarik napas panjang menunduk dan memandang pakaiannya yang menjadi makin compang camping akibat terkena bacokan senjata-senjata itu kemudian sekali bergerak tubuhnya berkelebat melewati kepala para pengeroyuknya yang bertubuh pendek dan lenyap gegerlah para orang katai akan tetapi Han Buong menyabarkan dan menenangkan hati mereka dia merasa yakin bahwa betapapun lihainya Sin Leong pemuda itu agaknya tidak akan mengganggunya maka dia melanjutkan rencananya dan melakukan perundingan dengan para anak buahnya seperti juga ibunya dahulu pemuda tanggung ini sudah mulai dengan usahanya untuk mencari kedudukan dengan menghubungi seorang pangeran baru yang juga merasa tidak puas dengan kedudukan yang diperolehnya setelah perjuangan mereka berhasil pangeran ini dahulunya adalah seorang pemberontak rakyat petani yang bergabung dengan Ang Lusan bernama Sisu Beng yang kini dianugerahi pangkat pangeran oleh Ang Lusan Sisu Beng bermaksud untuk merebut tahta kerajaan dari Ang Lusan dan apabila terjadi kegagalan maka terowongan bawah tanah milik Han Buong itulah yang akan dijadikan tempat persembunyian setelah selesai mempersiapkan segala galanya dan tempat itu ditinjau sendiri oleh pangeran Sisu Beng Han Buong lalu pergi ke kota raja bersama sekutunya itu untuk mulai melaksanakan siasat yang sudah mereka rencanakan lebih dahulu memang selama dua tahun itu terjadi dua hal yang banyak tercatat dalam sejarah kemenangan Ang Lusan ternyata tidak mendatangkan kemakmuran atau keamanan bahkan sebaliknya kaisar yang telah melarikan diri kesecuhan dan menyerahkan tahta kerajaan kepada putranya itu kini menyusun kekuatan di barat untuk menyerbu dan merampas kembali kota raja selain itu di dalam istana pemerintah baru sendiri terjadi pertentangan dan perebutan kekuasaan semua ini terjadi karena memang sesungguhnya para pemimpin pemberontak yang dahulu memerontak terhadap pemerintah dengan dalih demi rakyat atau demi keadilan demi kebenaran demi negara dan lain istilah muluk-muluk lagi itu sesungguhnya hanyalah berjuang demi dirinya sendiri saja semua istilah itu tak lain tak bukan hanyalah untuk dijadikan modal perjuangannya untuk mencari kedudukan dan kemuliaan bagi diri sendiri hal ini sudah terlalu sering terjadi di dunia berulang-ulang namun sampai sekarang rakyat di seluruh dunia tetap bodoh mau saja diperalat dan dicatut namanya oleh orang-orang yang berambisi untuk diri pribadi betapa banyaknya bukti akan kepalsuan ini dapat dilihat dalam sejarah di negara manapun di dunia ini sekelompok orang berambisi untuk keuntungan mereka sendiri dengan siasat cerdik menggunakan nama rakyat untuk mencapai tujuan mereka kalau perlu mereka mengorbankan rakyat rakyat sudah cukup puas memperoleh gelar pahlawan kalau sampai tewas dalam perjuangan yang sebenarnya adalah penyalah gunaan demi keuntungan kelompok yang mempergunakan mereka itu inilah sebabnya ketika perjuangan telah berhasil jika para kelompok pimpinan yang berambisi sudah memperoleh apa yang mereka kejar-kejar maka rakyat pun dilupakan sudah bukan sengaja dilupakan melainkan karena mereka yang sudah berhasil merampas kedudukan itu pun harus menghadapi lawan atau saingan yang juga ingin merebut kedudukan itu rakyat adalah orang yang berada di bawah dan yang terinjak memang selalu yang berada di bawah yang berada di atas tidak akan terinjak akan tetapi mereka itu saling berebutan di antara mereka sendiri memperebutkan kedudukan yang lebih enak dan empuk daripada kedudukan yang telah dimilikinya demikianlah pula dengan anlusan dan teman-temannya yang telah berhasil dalam perjuangan mereka merampas kedudukan tahta kerajaan teman-teman yang tadinya berjuang bahu-membahu menjadi kawan senasib sependeritaan yaitu di waktu mereka memberontak kini setelah memperoleh apa yang mereka cita-citakan berbalik mencurigai saling iri memang belum ada yang secara berterang berani menentang anlusan bekas anglima yang masih amat kuat kedudukannya didukung oleh pasukan-pasukan inti dan tampaknya semua pembantunya sudah menyetujui sebulatnya kalau anlusan menjadi kaisar akan tetapi diam-diam banyak pula yang mempersoalkan pembagian pangkat dan kedudukan tentu saja yang merasa tidak puas adalah mereka yang memperoleh pangkat agak kecil sedangkan yang menerima pangkat besar merasa curiga dan hati-hati menghadapi bekas teman yang memperoleh pangkat yang lebih kecil terjadi dan berlangsunglah konflik semiunyi di antara mereka kemanakah perginya Suat Hang dan Kue Elun di bagian depan telah diceritakan betapa dua orang muda ini berhasil menyelamatkan diri lari keluar dari Istana de Kuatlin dan terus keluar dari Kota Raja Tiang An mereka berlari dengan cepat mempergunakan kegelapan malam berhasil keluar dari benteng tembok Kota Raja karena para penjaga yang berada dalam suasana pesta kemenangan itu tidak melakukan penjagaan yang terlampau ketat setelah terang tanah dan mereka tiba di dalam sebuah hutan jauh dari tembok Kota Raja barulah keduanya berhenti dalam keadaan terengah-engah Suat Hang menjatuhkan dirinya di bawah sebatang pohon besar wajahnya pucat muka dan lehernya penuh keringat yang diusapnya dengan ujung lengan bajunya pandang matanya merenung jauh sekali dan diadiam saja sama sekali tidak berkata-kata sama sekali tidak bergerak seperti dalam keadaan setengah sadar Kue Elun juga menghapus peluhnya dan dia pun duduk diam memandang kepada Suat Hang beberapa kali dia menggerakkan bibir hendak bicara namun ditahannya lagi pemuda yang biasanya bergembira ini merasa betapa jantungnya seperti diremas-remas dia sendiri merasa kehilangan dan amat berduka dengan kematian So An Chu gadis yang kini dia tahu adalah wanita yang amat dicintainya akan tetapi melihat keadaan Suat Hang yang terpaksa harus meninggalkan ibu kandungnya menghadapi kematian dia melupakan kedukaan hatinya sendiri dan merasa amat iba kepada Suat Hang melihat betapa Suat Hang seperti orang kehilangan ingatan Kue Elun merasa khawatir sekali kalau dibiarkan saja gadis ini bisa jatuh sakit kalau hanya sakit badannya masih mending akan tetapi kalau terserang batinnya lebih berbahaya lagi akhirnya Kue Elun memberanikan diri berkata lirih dan halus mati hidup adalah berada di tangan Tian kita manusia tak dapat menguasainya nona mendengar kata-kata ini Suat Hang menengok dan memandang akan tetapi pandang matanya tetap kosong seolah-olah kata-kata itu tidak dimengertinya dan dari mulutnya hanya terdengar suara meragu hem suara ini gemetar dan pandang matu itu menusup perasaan kue Elun maka pemuda ini lalu memberanikan diri melangkah lebih jauh lagi dengan kata-kata yang lebih membuka kenyataan ibumu gugur sebagai seorang yang gagah perkasa sepasang matu yang kehilangan sinar itu terbelalak seolah-olah baru sadar bibir yang gemetar itu bergerak mula-mula lirih makin lama makin keras ibu 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 Suat Hang menangis terseduh-seduh dan memanggil-manggil ibunya tenanglah dona tenanglah kue Elun menghibur dan berlutut di depan gadis itu akan tetapi suaranya sendiri parau dan agak terseduh ibu mengapa aku meninggalkan ibu mati sendiri ibu hu 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 ibu memang menangis merupakan obat terbaik bagi batin gadis itu pikir kue Elun penuh keharuan akan tetapi saat melihat Suat Hang menjambak-jambak rambut sendiri dia merasa khawatir ingatlah nona ingatlah pesan ibumu tentang pusaka pulau es Suat Hang mengangkat muka dan melihat wajah pemuda itu juga basah air mata dia menubruk to'ako ah to'ako dan menangislah dia terseduh-seduh di dada pemuda itu yang dianggapnya merupakan satu-satunya sahabat di dunia yang baginya kosong ini kue Elun memejamkan matu dan membiarkan gadis itu menangis terisak-isak dengan sesengguhkan Suat Hang berkata ibu tewas di depan mataku dan aku tidak dapat menolongnya hu 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 dan ayah pun sudah tiada Su Heng juga hu hu apa gunanya aku hidup lagi apa gunanya aku mencari pusaka dan mengembalikan ke pulau es seperti seorang yang mendadak menjadi kalap Suat Hang merenggutkan dirinya dari dada kue Elun lalu melompat bangun mengepal tinju katakan kue itu'ako apa gunanya semua ini ayah ibuku sudah meninggal dan Su Heng satu-satunya orang yang kucinta dia pun tidak ada lagi katakan apa perlunya aku hidup lebih lama kue Elun teringat akan kematian So An Chu yang menghancurkan perasaannya akan tetapi dia menekan kedukaannya dan berkata suaranya nyaring bersemangat adik Hang tidak semestinya seorang perkasa seperti engkau mengeluarkan kata-kata bernada putus asa seperti itu engkau adalah puteri dari pulau es kedukaan apapun yang menimpa dirimu harus kau atasi dengan gagah perkasa aku dapat memahami pesan mendiang ibumu yang mulia dan gagah perkasa itu kalau pusaka keluargamu dari pulau es terjatuh ke tangan orang lain bukankah itu amat sayang berbahaya dan juga merendahkan pusaka itu telah diselamatkan oleh nona bu SW ini dan saudara Lim To An Ki sebaiknya kalau kita segera menyusul mereka dan aku akan membantumu mencari pusaka pulau es ucapan penuh semangat itu benar-benar menyadarkan Suat Hong menarik gadis itu dari lembah kedukaan yang hampir mematahkan semangatnya dia menahan isak menarik napas panjang dan menghapus air matanya lalu memandang kepada pemuda itu memegang tangan Kue Elun Kue To Aku terima kasih atas peringatanmu hampir aku lupakan tugasku memang benar sudah berani hidup harus berani menghadapi apapun yang menimpa kita engkau sungguh baik sekali To Aku engkau sendiri menderita kehilangan So Ancu namun masih menghiburku Kue Elun mengangkat mukanya dan memejamkan mata benar aku mencinta So Ancu aku mencintanya dan aku mencinta Su Heng betapa buruk nasib kita To Aku akan tetapi kau masih mempuhi gurumu sedangkan aku hanya seorang diri ah sudahlah aku akan pergi To Aku semoga engkau akan dapat menemukan kebahagiaan dalam hidupmu engkau baik sekali dan terima kasih Suat Hang berkelebat dan meloncat pergi nanti dulu Hang moi biarlah aku membantumu tidak usah kue to aku aku akan menyusul mereka ke puncak awan merah kemudian aku akan kembali ke pulau untuk selamanya selama tinggal Suat Hang meloncat dengan cepat sekali dan sebentar saja dia sudah lenyap meninggalkan kue Elun yang menjadi lemas pemuda ini menjatuhkan dirinya duduk di atas tanah dan baru sekarang dia tidak dapat menahan bertitiknya air matanya baru sekarang terasa olehnya betapa dia kehilangan Soan Chu betapa dunia terasa amat hampa dan sunyi berkali-kali dia menarik napas panjang dan teringatlah dia kepada gurunya Lam Hai Seng Jin yang seperti orang tuanya sendiri dia harus kembali ke pulau kura-kura di Lam Hai terbayang olehnya betapa suhunya itu akan terheran-heran mendengar semua pengalamannya dengan keluarga pulau S dengan perasaan yang kosong dan sungyi ingatan akan gurunya ini merupakan setitik harapan kegembiraan hidupnya dan perlahan-lahan Kuei Elun meninggalkan hutan itu untuk kembali kepada gurunya yang sudah amat lama ditinggalkannya sementara itu dengan meti masih merah oleh tangisnya Hans Wat Hang melanjutkan perjalanan seorang diri dengan cepat untuk mengejar SW Inio dan Toan Ki kalau dia dapat menyusul mereka dan minta kembali pusaka pulau S dia dapat langsung kembali ke pulau S dan selanjutnya entah dia sendiri tidak tahu apakah dia ada niat untuk kembali ke daratan besar tidak dia akan tinggal di pulau itu di mana dia terlahir biarpun pulau itu sudah kosong dia akan tinggal di tempat kelahirannya itu sampai mati bercucuran pulair matanya ketika dia berpikir sampai di situ dan terkenang kepada suhengnya kalau saja ada suhengnya di sisinya tentu tidak akan begini merana hatinya akan tetapi betapapun cepat swathang melakukan pengejaran tetap saja dia tidak berhasil menyusul SW Inio dan Toan Ki ketika tiba di puncak awan merah tempat tinggal T.E. Tok Siang Kuan Hau di tempat ini dia hanya disambut oleh Angin Moko Tio Sen kakek yang menjadi murid kepala T.E. Tok itu yang menceritakan bahwa T.E. Tok bersama puterinya telah beberapa pekan pergi turun gunung dan bahwa selama itu tidak ada tamu juga tidak ada Bu SW Inio dan Lim Toan Ki seperti yang ditanyakan oleh Gadis itu Swat Hang mengerutkan alisnya hatinya mulai bertanya-tanya selaka pikirnya jangan-jangan dia telah salah memilih orang untuk dipercaya menyelamatkan pusaka Pulau S jangan-jangan dua orang muda itu sengaja melarikan pusaka-pusaka itu dan bersembunyi timbul kecurigaan yang diikuti kemarahan di hatinya dan berbareng dengan perasaan ini timbul pula semangatnya yang tadinya amat menurun itu hidupnya masih perlu dan ada gunanya setidaknya dia harus menyelamatkan pusaka-pusaka itu agar tidak terjatuh ke tangan orang lain perasaan marah dan khawatir ini mendatangkan perasaan bahwa dia masih amat dibutuhkan untuk hidup terus sambil menahan kemarahannya dia berkata kepada murid kepala T.E. Tok itu andai kata ada datang Bu SW Inio dan Lim Toan Ki harap minta kepada mereka untuk menanti saya di sini dua bulan lagi saya akan kembali menemui mereka angin Moko Tio Sam yang sudah mengetahui kelihayan darah yang pernah menggederukan awan merah ini mengangguk-angguk kemudian SWAT Hang meninggalkan puncak awan merah untuk mengambil jalan kembali ke jurusan kota raja untuk mencari kalau-kalau dua orang muda itu dapat berjumpa dengannya di jalan namun semua perjalanannya sia-sia belaka dua bulan kemudian kembali dia tiba di puncak awan merah dan untuk kedua kalinya angin Moko iblis tua awan merah menyatakan penyesalannya bahwa dua orang muda yang dicari itu belum juga datang bahkan gurunya juga belum pulang saya malah merasa gelisah juga memikirkan suhu kata kakek itu keadaan di mana-mana sedang ribut dengan perang akan tetapi suhu pergi begitu lamanya belum juga pulang swat hang menahan kemarahannya tidak salah lagi pikirnya bu sw inyo dan lim to anki tentu berlaku hianat menginginkan pusaka-pusaka itu untuk diri mereka sendiri aku harus mencari mereka dan selain merampas kembali pusaka juga akan kuhajar mereka dia berpamit lalu pergi lagi di sepanjang jalan dia memaki-maki bu sw inyo yang tadinya dipercayainya dasar murid iblis betina itu gerutunya gurunya sudah mati kini muridnya yang menyusahkan aku mulailah swat hang mencari-cari kedua orang itu tanpa hasil sampai dua tahun dia berkelana mencari-cari kedua orang muda itu namun anehnya tidak ada seorang pun manusia yang tahu akan mereka akhirnya timbulah pikirannya bahwa sangat boleh jadi bu sw inyo dan lim to anki yang tadinya adalah anak buahan lusan yang kini membalik dan berhianat itu takut kepada pembalasan pemerintah baru dan telah lari mengungsi ke barat kesecuan sangat boleh jadi pikiran ini membuat dia mengambil keputusan dan berangkatlah dia kesecuan sambil mencari pusaka dia pun ingin membantu kaisar yang kabarnya sedang menyusun kekuatan untuk menyerang dan merebut kembali tahta kerajaan sebaiknya kalau dia membantu pikirnya selain untuk mengisi kekosongan hidupnya juga sekalian untuk mencari bu sw inyo dan lim to anki juga untuk menghancurkan semua kaki tangan alusan termasuk o yang cincu mengingat bahwa ayahnya adalah seorang keturunan pangeran atau raja muda maka sebenarnya dia masih berdarah bangsawan dan masih ada hubungan darah dengan keluarga kaisar sehingga sepatutnya lah kalau dia membantu sementara itu di ibu kota yang telah diduduki anlusan di dalam isana di mana anlusan mengangkat diri sendiri menjadi raja terjadilah hal-hal yang hebat anlusan sendiri masih melanjutkan wataknya yang kasar dan mau menang sendiri satu di antara kesukaannya adalah wanita maka begitu dia berhasil menjadi kaisar tak pernah berhenti setiap malam dia berganti wanita mana saja yang dipilih dan ditunjuknya tidak peduli wanita itu masih gadis atau istri orang lain sekalipun pada suatu malam dalam keadaan mabuk dan sedang gembira anlusan lupa diri dan dalam keadaan setengah sadar dia memasuki kamar mantu perempuannya yang sudah lama sekali dia rindukan secara diam kalau sadar dan tidak mabuk dia masih menahan hasrat hatinya akan tetapi malam itu dalam keadaan mabuk dia tidak mempedulikan apa-apa lagi dan memasuki kamar mantunya tidak ada seorang pun manusia di dalam istana yang berani melarang dan pada saat itu putra anlusan sedang tidak berada di situ dengan penuh perasaan duka dan ketakutan mantu yang muda dan cantik jelita itu tidak kuasa menolak atau memberontak sambil menangis dia terpaksa membiarkan dirinya dipeluk dan diciumi mertua yang mabuk itu dengan suara lirih dan membujuk dia masih berusaha mengingatkan anlusan namun seorang laki-laki yang tidak hanya mabuk arak melainkan juga mabuk cinta berahi tidak mempedulikan apapun wanita itu hanya dapat merintih dan menangis diseling suara ketawa gembira dari anlusan ketika pintu kamar itu dengan paksa dibuka dari luar oleh pangeran anlusan telah tidur mendengkur kelelahan dengan muka merah karena banyak arak sedangkan istri pangeran itu menangis risak-isak berlutut di atas lantai pangeran itu menjadi macu gelap pedang dicabut dan sekali meloncat dia telah menikam dada ayahnya sendiri krap auh hai kau kau tanda seru biarpun pedang telah menembus dadanya anlusan yang bertubuh kuat itu masih dapat meloncat dan mencengkeram ke arah putranya akan tetapi pangeran yang sudah macu gelap itu mengelak kakinya menendang sehingga anlusan terdorong jatuh membuat pedang itu masuk makin dalam dia berkelojotan dan tak bergerak lagi tangkap pembunuh teriakan ini keluar dari mulut si subeng yang bersama dengan hon buong sudah lari ke dalam kamar si subeng menggerakkan pedangnya dan terdengar teriakan mengerikan ketika pangeran itu roboh pula di dekat mayat ayahnya dalam keadaan tak berfernyawa pula karena lehernya hampir putus terbabat pedang pangeran si subeng gegerlah seluruh istana rapat kilat diadakan dan si subeng yang dianggap membela kaisar itu memergunakan kesempatan ini untuk merampas kedudukan kaisar dalam keadaan kacau balok itu si subeng mengangkat diri sendiri sebagai raja dan hon buong menjadi raja muda pembantunya yang setia hanya mereka berdua saja yang tahu bahwa semua peristiwa itu memang digerakkan oleh mereka berdua si subeng yang membangkitkan birahian lusan terhadap mantu perempuannya bahkan di dalam mabuk si subeng yang membujuk supaya kaisar baru itu memasuki kamar dengan mengatakan bahwa di dalam kamar itu dia telah menyediakan seorang wanita cantik mirip mantunya itu untuk anlusan dan selagi anlusan yang mabuk itu menggagai mantunya sendiri diam-diam hon buong menghubungi pangeran dan membisikan bahwa ada penjahat memasuki kamarnya maka terjadilah seperti apa yang telah direncanakan oleh mereka berdua yaitu kematian anlusan di tangan puterannya sendiri dan kemudian kematian pangeran di tangan si subeng terjadilah pergantian kekuasaan dan perubahan besar-besaran di kota raja kembali hon buong berhasil mengangkat dirinya sendiri seperti yang dicita-citakan ibunya yaitu menjadi seorang pangeran yang berkuasa jauh lebih berkuasa daripada di waktu ibunya masih hidup yaitu menjadi tangan kanan penguasa baru yang menjadi sekutunya akan tetapi jatuhnya anlusan dan berpindahnya kekuasaan ke tangan si subeng masih saja belum meredakan ketegangan-ketegangan di kota raja akibat perebutan kekuasaan seperti biasa penguasa baru mengangkat teman-temannya sendiri menduduki jabatan tinggi melakukan penggeseran-penggeseran sehingga menimbulkan dendam dari kawan-kawan yang berbalik menjadi lawan dalam keadaan seperti itu tidak aheran jika timbul rencana-rencana dan intrik perebutan kekuasaan yang kacau balau kalau perlu dengan care halus maupun tasar sebaliknya para pemberontak yang kini memegang tampuk kerajaan itu justru menjadi lalai mereka terlalu memandang rendah kaisar yang telah melarikan diri kesecuan menganggap keluarga kaisar lama itu sudah jatuh benar-benar kesibukan untuk kepentingan ambisi pribadi membuat mereka lengah dan kurang memperhatikan pertahanan sehingga mereka tidak tahu betapa kaisar dan keluarganya disecuan telah membentuk kekuatan baru untuk melakukan pembalasan kaisar tua hian tiong yang hancur lahir batinnya karena bukan hanya mahkota kerajaan dirampas oleh pemberontakan lusan akan tetapi terutama sekali karena selirnya tercinta yang pui-hui harus mati digantung oleh keputusannya sendiri setibanya disecuan menjadi seorang kakek yang patah semangat dan selalu tenggelam dalam duka cita dalam keadaan mengungsi itu disecuan keluarga kaisar dan para pengikutnya yang masih setia menerima keputusan kaisar tua untuk mengangkat kaisar baru yaitu putera mahkota yang bergelar Sotiong pada waktu itu sisa pasukan pemerintah yang telah kalah perang terhadap alusan di bawah pimpinan Panglima Besar Kocudet telah menyusul pula ke Secuan kaisar Sotiong lalu menghimpun kekuatan dari rakyatnya di daerah Secuan dan minta bantuan kepada negara-negara tetangga yang bersahabat maka terkumpulah pasukan pasukan campuran yang terdiri dari bermacam suku terdapat pula bangsa Turki Tibet dan kemudian sekali datang pula bala bantuan dari pasukan Arab yang dikirim sebagai tanda bersahabat oleh Kalifu pasukan pasukan itu disusun menjadi barisan besar dan diberi latihan latihan berat dalam persiapan kaisar Sotiong untuk merampas kembali kerajaannya tidak ada hal penting terjadi selama perjalanan Swathang menuju ke Secuan gadis yang dahulu berwatak periang dan jenaka itu yang wajahnya selalu berseri dan gembira kini menjadi pendiam dan ada garis-garis dan bayangan muram di wajahnya yang tetap cantik jelita walaupun tidak pernah bersolek perantauan selama dua tahun mencari-cari pusakanya yang hilang tanpa hasil itu membuat dia merasa berduka dan juga penasaran sekali di dalam hatinya di berjanji bahwa diatakan pernah berhenti mencari sebelum mendapatkan pusaka pulau S itu dalam perantauannya itu dia mendengar pula tentang kematian Anglusan dan putranya ketika dia tiba di secuan pada waktu itu kaisar yang baru yaitu kaisar si Tiong memang sedang menyusun tenaga di bawah pimpinan panglima besar kok cuid sendiri panglima kok ini menyebarkan para pembantunya yaitu panglima panglima bawahan di seluruh daerah secuan untuk pendaftaran dan penerimaan para sukarelawan yang hendak masuk menjadi tentara seorang di antara bawahannya yang bertugas mengumpulkan bala bantuan bahkan menghubungi orang-orang asing dari barat ini adalah panglima bau mukyat panglima inilah yang telah berjasa menghubungi orang-orang arab sehingga akhirnya kalifung yang kuasa di arab sendiri mengirim pasukan bala bantuan bau mukyat berkedudukan di sebuah dusun daerah selatan dan disini dah menyusun pasukannya sambil menjamu pasukan dari arab yang sebagian kecil sebagai pasukan pelopor telah tiba di situ panglima kocuyet yang cerdik memisah misahkan para pasukan asing yang membantunya agar menjauhkan terjadinya bentrokan pasukan bantuan dari turki berada di utara dari tibet berada di dari bermacam-macam suku bangsa pada suatu hari swathang tiba di daerah yang dikuasai oleh panglima bau mukyat inilah darah ini merasa heran ketika melihat ada banyak tentara asing yang bertubuh jangkung bersikap gagah dan berkulit coklat gelap bermata tajam dan bercambang bau berkeliaran di daerah itu di tengah jalan dia melihat seorang laki-laki asing yang tinggi besar dan gagah memegang gandoa dan anak panah dikelilingi prajurit prajurit hong dan arab sambil tertawa-tawa laki-laki berusia 30 tahun lebih yang gagah itu berkata dalam bahasa hong yang kaku lihat burung-burung itu aku akan menurunkannya sekaligus tiga ekor yang mana kalian pilih swathang tertarik berhenti dan memandang ke atas diam-diam dia terkejut dan menganggap orang itu sombong mana bisa menjatuhkan burung-burung yang terbang begitu tinggi sekaligus tiga ekor kalau orang ini bukan seorang ahli panah yang sakti tiga ekor dari depan terdengar teriakan tidak yang paling belakang adalah paling sukar kata orang lain perwira bangsa arab itu tersenyum dan tampaklah giginya yang rata dan putih berkilauan kumisnya bergerak-gerak biar aku jatuhkan dua terdepan dan burung terakhir kelompok burung yang terbang tinggi sudah tiba tepat di atas mereka perwira itu memasang tiga batang anak panah pada gendewanya lalu menarik tali gendewa terdengar suara menjepret dan meluncurlah tiga batang anak panah seperti tiga sinar berkilauan ke atas dari bawah tidak kelihatan bagaimana burung-burung itu terkena anak panah namun jelas tampak betapa dua ekor burung terdepan dan seekor paling belakang tiba-tiba runtuh ke bawah ketika tiga ekor burung itu jatuh ke tanah dan semua orang melihat bahwa dada burung itu tertusuk anak panah mereka bersorak dan bertepuk tangan memuji boleh juga dia pikir swathong sungguhpun dia maklum bahwa kepandayan memanah seperti itu hanyalah berguna untuk pertempuran jarak jauh dan sama sekali tidak ada artinya untuk pertandingan berhadapan tentu kalah cepat oleh hemgi senjata rahasia seperti jarum paku piau dan lain-lain hai nona tepuk tangan untuk kelihayan perwiraan tiba-tiba ada seorang laki-laki menegur swathong laki-laki ini adalah seorang Raju Rithon dan sambil menyeringai dia bertepuk tangan dan mendesak swathong untuk ikut bertepuk tangan